Selamat ya, lagi kalian semuanya yang telah bisa memujudkan impian orang tuanya, memujudkan impiannya sendiri untuk bisa membahakan orang tua dengan cara mengumrohkan orang tuanya ke Baituloh, ke Masjidil Haram, ke Mekah ya. Selamat datang di channel youtube kami, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, semoga selalu happy dan sukses, bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kita akan membahas tentang siapa di antara 12 Yudhya di tahun 2023 ini yang harapannya, impiannya untuk mengumrohkan orang tuanya bisa terwujudkan secara nyata ya. Mungkin teman-teman sudah lama ya, punya harapan untuk mengumrohkan kedua orang tuanya, dan sekarang sudah kemarin itu sudah nabung, dan sebagainya itu ya. Terus di tahun 2023 ini, keinginan tersebut terwujudkan ya. Oke, kita akan coba readingkan siapa di antara 12 Yudhya di tahun 2023 yang bisa mengumrohkan orang tuanya ya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih atas sawerannya atau supportnya dengan memberikan super tank-nya ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang memberikan dari luar negeri. Semoga super tank atau saweran yang diberikan pada kami, bermanfaat dan berkah bagi kami, dan yang telah support memberikan super tank-nya atau sawerannya, semoga rezekinya berlimpah di tahun 2023 ini, dan hajatnya terkabulkan. Oke, kita akan readingkan ya, kita cak-cak dulu, dan seperti biasa, setiap kali nonton video ini jangan spoiler atau membocorkan Yudhya apa yang keluar ya, biarkan teman-teman nonton sendiri biar asik, biar seru ya. Kita ambilkan satu kartu ya, kartu yang muncul adalah seperti ini ya, kartu ini adalah gambaran dari orang yang intuisinya tajam ya, ini orang ini intuisinya tajam sekali, sehingga kalau dia punya pasangan, pacar, suami atau istri, biasanya kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia seperti tahu ya. Terus orangnya juga sangat cerdas, cerdik, terus simpatinya atau empatinya dengan orang lain begitu besar ya. Terus orangnya juga tipikal orang yang sangat sabar, pola pikirnya juga sangat dewasa ya, walaupun dia masih SMA, SMP, itu pola pikirnya sudah dewasa. Terus orangnya juga tipikal orang yang sulit ditebak ya, pemikirannya ya. Pola pikirnya sulit ditebak sekali. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati, yaitu Yodiak Pisces. Ya, ini adalah Yodiak Pisces, di tahun 2023 ini akan bisa mengumpulkan kedua orang tuanya ya. Kita coba akan lihat kartu yang kedua ya. Dan mungkin ini adalah kartu kalian. Dan jangan lupa untuk like jempolnya. Dan biasakan setiap kali nonton video dari kami, selalu meninggalkan jejak ya. Baik dengan cara like jempolnya, maupun komentar positif ya. Oke, kita akan bacakan kartu yang keluar adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran orang yang, orangnya humble ya. Mudah akrab dengan siapapun, walaupun dia itu baru kenal, itu seperti kemestrinya cocok ya. Orangnya juga suka belajar, sehingga orangnya juga sangat cerdas, humoris orangnya. Terus pinter ngomong ya orang ini ya. Jadi kalau orang ini sebagai sales, itu biasanya untuk closing itu biasanya mudah sekali ya. Terus orangnya juga pandai menangkap peluang bisnis. Jadi pinter sekali, kalau berbisnis itu biasanya akan sukses. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai prediksi tarot yaitu Yodia Gemini. Ya iya, ini adalah Yodia Gemini dengan dia menabung usaha kerasnya, akhirnya bisa mendapatkan uang untuk bisa mengumrohkan kedua orang tuanya ya. Kita akan coba kartu yang ketiga ya. Dan mungkin ini adalah kartu kalian. Dan jangan lupa like jempolnya ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini ya. Ini adalah kartu yang punya gambaran ya. Gambaran dari kartu ini adalah orangnya sangat sensitif ya. Kalau dia itu pejabat, artis, atau apapun ya. Kalau sudah ada sangkut pautnya dengan keluarga, privasinya, nggak mau ya. Terus orangnya juga lemah lembut, tutur matanya juga sangat sopan ya. Terus perhatian banget dengan temannya, sahabatnya, apalagi dengan pasangannya. Ya walaupun dia baru kenal itu juga sangat perhatian. Tipikalnya setia dengan pasangan. Terus orangnya suka kebersihan, kerapian. Jadi ketika dia bangun dari tidur, itu tidak langsung ya. Dia langsung keluar kamar tidur, nggak. Dia rapikan dulu bantalnya, gulingnya, selimutnya, dan semuanya. Rapikan baru dia keluar. Terus dia terkenal memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali. Dan ambisinya untuk maju itu begitu kuat ya. Kalau dilihat di kartu ini, yang sesuai yaitu Yodia Cancer. Ini adalah Yodia Cancer. Harapannya selama ini yang untuk bisa mengumurkan orang tuanya sering tertunda. Itu di tahun 2023 ini sepertinya terwujud ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang keempat ya. Kita acak-acak dulu ya. Jangan lupa untuk lag jempolnya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Yodia yang punya karakter orangnya yang benar-benar sangat percaya diri ya. Percaya dirinya sangat tinggi sekali ya. Apalagi tentang segala sesuatu itu. Percaya dirinya sangat tinggi sekali. Jiwa kepimpinannya juga sangat kuat ya secara alami ya. Sehingga orang ini segani orang. Terus disungkani orang. Karena walaupun dia itu posisinya hanya bawaan. Bawaan rendah. Tapi disegani oleh bosnya ya. Dan selalu menjadi pusat perhatian. Apapun yang dilakukan itu selalu menjadi pusat perhatian ya. Baik itu yang bersifat negatif atau positif ya. Tapi diharapkan bisa mengendalikan. Hingga apa yang dilakukan itu lebih banyak positifnya. Terus orang ini kreatifitasnya juga sangat tinggi sekali ya. Dia selalu banyak menemukan ide-ide yang sangat cemerang dan luar biasa sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini yang sesuai prediksi tarot yaitu Yodiak Leo. Ya ini adalah Leo yang di tahun 2023 ini bisa mengumrohkan orang tuanya ya. Oke kita akan ambilkan kartu yang kelima ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini ya. Kartu ini adalah gambaran dari orang yang secara alami ya. Dia punya jiwa kepemimpinan yang sangat kuat sekali. Sehingga dia bisa mempengaruhi orang ya. Anak buahnya itu tunduk pada dia. Terus relasinya juga sama. Terus dia itu pandai ya. Cerdas juga. Terus pawasannya juga sangat luas sekali. Kalau dilihat di kartu ini. Terus orangnya juga sangat cerdik. Penampilannya selalu dijaga ya orang ini ya. Selalu menjaga penampilan. Jadi ketika keluar rumah itu penampilannya selalu cicek dulu ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yodiak Virgo. Ya ini adalah Yodiak Virgo di tahun 2023 ini akan bisa mengumrohkan orang tuanya ya. Itu adalah 5 Yodiak ya. Yang di tahun 2023 ini bisa membahagiakan orang tuanya. Harapannya, keinginannya untuk bisa mengumrohkan orang tuanya itu bisa terwujud dengan sangat mudah ya. Apakah selain Yodiak ini tetap bisa mengumrohkan orang tuanya? Tetap ya. Tapi kalau dilihat di kartu ini berdasarkan tarot ini yang paling potensinya besar diantara 12 Yodiak yaitu Yodiak Pisces, Yodiak Gemini, Yodiak Cancer, Yodiak Leo, dan Yodiak Virgo. Selamat ya lagi kalian semuanya yang telah bisa memwujudkan impian orang tuanya, memwujudkan impiannya sendiri untuk bisa membahagakan orang tua dengan cara mengumrohkan orang tuanya ke Baituloh, ke Masjidil Haram, ke Mekah ya. Selamat ya semoga dengan Anda membahagiakan orang tua dengan mengumrohkannya, itu membuat hidup Anda bahagia, rezekinya juga semakin bertambah banyak, dan sukses ya. Demikian reading antarot kami, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe, like, komen positif, dan share ya. Jika Anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan jika Anda punya request silahkan tulis di kolom komentar. Dan selalu biasakan setiap kali nonton video ini selalu meninggalkan jejak, baik dengan cara like jempolnya, komentar positif, dan jika Anda berkenan Anda bisa menggunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu membutuhkan motivasi, solusi pencarahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading antarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu bahagia dan sukses, amin. Terima kasih.